bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat semuanya kembali lagi kita di tutorial millennial youtube channel dan kali ini aku mau ngejelasin cara mudah tutup toko libur sementara di sopi kita langsung saja pergi ke aplikasi sopi nah abis itu kamu pergi ke toko kamu di bagian ini dan scroll aja ke bawah disini tinggal klik aja di bagian asisten penjual lalu disini tinggal di klik ke pengaturan toko untuk non aktifkan toko untuk libur sementara tutup toko disini tinggal aktifkan aja dengan cara menggeser tombol ke kanan hingga menjadi berwarna hijau ini fitur toko libur aktifkan fitur toko libur agar pembeli tidak dapat membuat pesanan pesanan yang ada tetap harus diselesaikan jadi penjual harus menyelesaikan pesanan sampai dikirim sebelum menutup toko nah nanti auto reply chatnya bisa dirubah dulu sebelum menutup toko ini tuh jadi di chat otomatisnya toko sedang maaf toko sedang libur nanti dibuka kembali tanggal sekian atau kamu bisa dapat bertanya lewat chat tapi tidak bisa membuat pesanan chat akan kami balas setiap saat kayak gitu nah itulah tutorial singkat jangan lupa like share dan subscribe youtube channel ini mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutor kata sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati